Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semua Jadi disini kita akan mencoba ya Untuk menguji komparatif antara dua kelompok ya Yaitu adalah uji independent test teman-teman Nah syaratnya untuk uji independent test ini adalah Yang pertama itu dia harus berdistribusi normal teman-teman Untuk datanya ya Kemudian yang kedua Antara kelompok 1 dan kelompok 2 Karena ini kan uji antara dua kelompok ya Dan satu kali pengukuran Itu tidak saling berpasangan teman-teman Atau tidak saling berhubungan ya Antara kelompok 1 dan kelompok 2 Nah ini ada dua kelompok Kelompok 1 yang ini Kelompok 2 yang ini nih Kita bisa lihat di variabelnya Kemudian ini adalah hasil datanya teman-teman ya Nah kalau misalnya nanti hasilnya itu Lebih dari 0,05 Signifikansinya berarti tidak ada perbedaan Antara dua kelompok ini Kalau misalnya hasilnya kurang dari 0,05 Berarti ada perbedaan di antara dua kelompok ini teman-teman ya Nah untuk mengujinya kita klik analyze Kemudian kita pilih compare means Dan kita pilih independent sample t-test teman-teman ya Kita reset dulu Nah untuk ini kelompok yang akan Atau variabel yang akan diuji teman-teman Kita pindahkan ke sebelah kanan Dan ini adalah kelompok yang akan diuji ya teman-teman ya Jadi ini yang sebelah atas itu variable-nya Atau hasilnya Nah bagian bawah itu kelompoknya Nah kemudian kita klik define groups Klik aja di 1 dan 2 ya Karena ada dua kelompok di sini Kemudian klik OK teman-teman ya Ini bahas yang tadi Nah jadi ini hasilnya ya Sama aja sih hasilnya di atas bawah ya Jadi kita lihat yang sebelah sini nih Ini ada signifikansi yang two-telt ya Nah kalau dia tadi Kalau misalnya lebih dari 0,05 Berarti tidak ada perbedaan teman-teman Antara kelompok 1 dan juga kelompok 2 Kalau misalnya hasilnya itu kurang dari 0,05 Berarti ada perbedaan ya Di sini kita dapatkan bahwa hasilnya itu Lebih dari 0,05 Berarti antara kelompok 1 dan kelompok 2 Itu tidak ada perbedaan teman-teman Atau hasilnya itu berarti mirip tuh Apa namanya Homogenitasnya lah seperti itu ya Oke mungkin gitu aja untuk membahas kali ini Semoga materi bermanfaat Wa bila taufiq wa linda ya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih semuanya